Intro Aleksandar Vokonovsky berhasil mempertahankan posisinya di puncak peringkat pawn-for-pawn meskipun kalah melawan Islam Mahachev akhir pekan lalu Menyusul hasil dari main event UFC 284 yang baru saja selesai telah terjadi perombakan di peringkat resmi UFC Daftar yang diperbarui juga menunjukkan mantan juara kelas bulu Max Holloway kembali ke peringkat pawn-for-pawn di posisi ke-15 mempertimbangkan sejarah tiga pertarungannya dengan Vokonovsky Melihatnya kembali dalam daftar bukanlah hal yang mengejutkan Namun masuknya kembali dia menabrak mantan raja kelas terbang Division Figueredo Division Figueredo terakhir kali bertarung melawan Brandon Moreno dalam pertarungan tetralogi bersejarah mereka di UFC 283 dan kehilangan gelarnya karena juara kelas terbang baru Di tempat lain, di peringkat pawn-for-pawn mantan juara kelas berat ringan John Jones dan Jerry Prohaska saling bertukar tempat Bones naik ke posisi nomor 10 sedangkan Denisa harus turun ke posisi nomor 11 Sedangkan divisi kelas Welter terlihat beberapa perkembangan menarik Jack Della Madalena memulai debutnya di peringkat divisi di tempat nomor 14 Setelah penyelesaian putaran pertama yang spektakuler melawan Randy Brown akhir pekan lalu masuknya dia menorong Michael Pereira turun ke peringkat nomor 15 Di tempat lain, Michael Cisa bertukar tempat dengan Nel Magni turun ke peringkat 13 sementara Magni naik ke posisi 12 Aleksandar Vokonovsky menghadapi Mahachev di headliner UFC 284 dan kedua juara itu menampilkan salah satu pertarungan perebutan gelar yang paling menegangkan dalam ingatan baru-baru ini Dengan sabuk kelas ringan dan posisi pawn-for-pawn nomor 1 dipertaruhkan taruhan untuk kontes ini sangatlah tinggi Sementara Mahachev mengalahkan Vokonovsky melalui keputusan mutlak The Great mempertahankan tahtanya sebagai raja pawn-for-pawn Berdasarkan seberapa dekat kontes mereka banyak orang dalam komunitas MMA percaya bahwa Aleks Vokonovsky seharusnya mengangkat tangannya Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Ariel Helwani di The MMA Hour Pria Australia berusia 34 tahun itu mempertimbangkan hal yang sama dan mengklaim bahwa Mahachev tidak berbuat cukup banyak untuk menggantikannya di peringkat teratas pawn-for-pawn Pawn-for-pawn sekali lagi, aku masih berpikir aku membuktikan bahwa aku petarung yang lebih baik dan aku nomor 1 pawn-for-pawn Tapi itu bukanlah keputusanku The Great juga menyebutkan bahwa dia akan mengalahkan Mahachev dengan mudah jika seandainya Mahachev adalah petarung yang berkompetisi di kelas bulu Aku tidak ingin menjadi pria itu Tetapi jika dia hanya seorang petarung kelas bulu di divisiku Aku akan mengalahkannya dengan mudah Aku akan menekannya bagai berjalan-jalan di taman Aku tidak membutuhkannya untuk menjadi petarung kelas bulu Tutup Aleksandar Vokonovsky Islam Mahachev sendiri terus diserang dan kini dituding menggunakan barang ilegal berupa doping Tudingan mengejutkan itu datang dari petarung lainnya dan hukar Yang juga pernah dikalahkan oleh Mahachev Petarung asal Selandia Baru ini menyebut Rekan Habib Nurmagomedov ini telah menggunakan lima rumawi atau infus Mahachev dituding membayar perawat untuk memberikannya infus Agar cairan tubuhnya segera kembali setelah melakukan pemangkasan badan di UFC 284 Pada pertarungan yang berlangsung Minggu 12 Februari kemarin Mereka saling beradu satu sama lain untuk memperebutkan gelar kelas ringan Serta status petarung terbaik pound for pound atau lintas kelas Kemenangan akhirnya diamankan oleh petarung Rusia itu lewat perhitungan angka mutlak Infus masuk dalam kategori barang ilegal menurut komisi doping yang menaungi UFC yakni Yusada Namun Yusada memperbolehkan penggunaan infus jika digunakan atas permintaan rumah sakit Prosedur operasi dan investigasi klinis Si bodoh itu mengira kita tidak akan tahu dia terbang ke Australia dan menyewa perawat Untuk memberinya lima rumawi atau infus dasar tukang curang Ungkap dan hukar Tudingan tersebut langsung dibalas dengan cepat oleh kubu Islam Mahachev Manajernya Rizvan Manggomedov memberikan klarifikasi berupa penolakan keras Dia mendegaskan bahwa tuduhan ini adalah berita bohong semata Manggomed yakin dan hukar hanya iri dan mencari perhatian Kita semua tahu ini adalah berita bohong Dan hukar adalah pecundang Dia iri dan hanya mencari perhatian itu saja Ungkap Rizvan Manggomedov Menariknya petarung dengan rekor 24 kemenangan dan 1 kekalahan itu sama sekali tidak terganggu Sang rekan seperguruan Habib ini menyebut kekuatan besar miliknya bukanlah berasal dari doping Melainkan latihan keras setiap hari Kabar lainnya petarung kelas 10 UFC Y Rodriguez memberikan prediksi tentang jalannya pertarungan mendatang Ketika ia akan dihadapkan oleh Alexander Vokonovsky Rodriguez mengamankan tiket ini berkat performa impresif dalam gelaran UFC 284 kemarin Dalam duelnya kemarin, El Pantera julukannya mampu mengalahkan Joss Emmett dengan cikikan kaki pada ronde kedua Dengan hasil tersebut, Rodriguez berhak atas gelar Raja Interim kelas bulu yang memang menjadi hadiah untuk pemenang duel ini Gelar Interim itu merupakan akibat dari keputusan sang penguasa Alexander Vokonovsky mengembara ke kelas ringan Namun pada akhirnya, keinginan Alexander Vokonovsky harus berakhir Dengan hasil kosong lantaran dia dipecundangi sang pemilik tahta kelas ringan Islam Mahachev Lantas tidak ada pilihan lain bagi petarung dengan julukan The Great itu kecuali kembali ke kelas bulu dan menghadapi Y Rodriguez Rodriguez tampak juga tidak sabar untuk dapat bertemu Vokonovsky Petarung Meksiko ini bahkan sudah membuat prediksi tentang jalannya pertarungan dengan Alexander Vokonovsky Rodriguez sendiri menilai rekan dan hooker itu cepat, eksplosif dan memiliki pertahanan yang bagus dari takedown Tak pelak, petarung 30 tahun itu mengatakan bahwa pertarungannya nanti akan berwujud duel striking Aku pikir dia cepat, aku pikir dia eksplosif dan memiliki pertahanan gulat serta jujutsu yang cukup bagus Jadi aku pikir pertarungan antara dia dan diriku akan berlangsung dalam duel berdiri Kemudian Y Rodriguez mengungkap hal yang menjadi penentu dalam pertarungannya nanti Menurutnya pemenang laga muncul dari sosoknya mampu menampilkan kemampuan striking lebih baik pada saat itu Jadi siapa yang dapat mempertahankan strategi jika berhasil, anda tahu jika tidak bekerja, siapa yang dapat menyesuaikannya Aku tidak bisa mengatakan banyak tentang apapun, ini hanya soal siapa yang melakukannya lebih baik pada hari itu Pungkas petarung asal Meksiko itu Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tune